Hai di video kali ini saya akan membahas proses penanaman daun bawang untuk skala rumahan saja ini prosesnya dalam perbanyak gimana sih bila kita memperbanyak atau menanam bawang merah kok Hai masyarakat daun bawang Hai garis garman pertama kali kita ambil dulu bibitnya bibit daun bawang ini kita ambil dari Hai dan bawang sebelumnya Hai yang sudah pernah kita tanam dengan cara mencongkel sebagian Hai dari anaknya sampai ke akarnya Hai harus kena akarnya semuanya Hai dicongkel secara perlahan Hai sampai akarnya kena nah seperti ini contohnya ini akarnya semua terangkat Hai setelah itu kita menyiapkan media tanam nah media yang kita gunakan dalam hal ini kita masukkan kedalam polybag karena nanya untuk skala rumahan saja sifatnya nah untuk bumbu dapur tidak untuk dijual lagi kita menggunakan polybag saja nah untuk media yang saya gunakan ini saya menggunakan Hai eh pupuk kandang tanah biasa Ayo kita aduk rata Hai perbandingannya 50 banding 50 Hai ini kemudian saya masukkan dalam polybag setelah itu langsung saja dur bawangnya saya masukkan seperti ini Hai mudah bukan kamu sebelumnya harus dibasarkan dulu tanahnya agar lembab nah seperti kita tinggal menunggu itu nantinya akan keluar anakan baru dan semakin lama semakin lebat dan bila sudah terlebih bisa kita pindahkan lagi anaknya Hai biar bisa berkembang lagi dan bisa kita gunakan nah ini adalah beberapa tanaman sayang pernah saya buat sebelumnya ini saya punya punya dua anda sekarang ini ini sehari-hari bisa digunakan untuk menggoreng tempe atau bakwan atau dengan yang lainnya kita tidak perlu lagi pembeli cukup menanam sendiri kita bisa mendapatkan daun bawang yang segar tanpa Hai pesticida Hai tentu lebih sehat dengan kita melanam sendiri karena semuanya alami tanpa panganikimia proses menanamannya Hai dan pembuka nya kita hanya menggunakan pupuk kandang saja yaitu dari pupuk kandang awal yang kita campurkan dengan media tanah Hai dan sekali-kali kita juga perlu menambahkan lagi akan tanaman juga Hai selalu subur Hai dan proses penyiriman cukup satu kali Hai bila musim hujan tidak perlu disiram lagi cukup taruh di luar seperti ini nanti akan subur dengan sendirinya Hai Oke demikianlah proses penanaman bawang semoga bisa bermanfaat bagi anak yang ingin membudih kerjakan secara rumah saja terima kasih selamat menikmati